Kemudian, Syemr Rasulullah membawakan ayat. Mereka berkata, yang ada sekarang ini hanyalah kehidupan dunia kita. Kita mati, kita hidup, generasi lalu mati, generasi baru datang dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali apa? Zaman. Ayat ini, kata Ibn Ketir Rahimahullah Ta'ala dan yang lainnya, mengisyaratkan tentang kaum Dahriyah. Tentang kaum Dahriyah. Dahriyah. Dahriyah itu orang-orang yang menyandarkan semuanya kepada masa. Menyandarkan semuanya kepada masa. Taib, kaum musyrikin, Dahriyah itu yang menyandarkan semua kejadian kepada masa. Nah, kaum musyrikin ada dua ya. Atau kaum. Yang pertama, yang meyakini adanya Allah, Tapi mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka ini yang mayoritas, ini mayoritas. Mayoritas. Kebanyakan Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya, mereka meyakini adanya Allah, tapi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka mereka mengatakan demikian, Kita ini ya begini saja, nanti tinggal hidup dan mati selesai. Bukan, tidak ada namanya hari kebangkitan. Kita meninggal, nanti generasi baru datang. Generasi berikir, datang lagi generasi seterusnya. Dan demikianlah. Ini kaum musyrikin yang kedua. Yang terpengaruh dengan falasifadahriya. Falasifadahriya ini ada berbagai macam-macam. Mereka bermodel-model. Di antaranya, Mengatakan, Tuhan tidak ada. Alam, azali, dan abadi. Terjadi dengan apa? Sendirinya. Tidak ada namanya hari kiamat. Tidak ada namanya kehancuran. Alam ada dengan sendirinya secara azali dan akan apa? Abadi. Tuhan tidak ada. Jadi semuanya adalah apa? Alam. Semuanya adalah masa. Ini dahriah. Yang kedua, Tuhan ada. Ini pun ada dua model. Yang pertama, Tuhan memberi aturan alam kepada aflak. Aflak langsungnya planet-planet yang mereka yakini. Ini semua kejadian alam semesta ini berkaitan dengan apa? Planet-planet. Bintang-bintang atau apalah benda-benda langit. Yang semua kejadian ini tidak lagi urusannya dengan Tuhan. Tuhan sudah serahkan sunatullahnya kepada benda-benda langit tersebut. Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada kegiatan lagi. Faham? Sudah. Yang mengatur semua apa? Benda-benda langit. Yang kedua, ini sampai sekarang masih ada yang kedua. Pernah ada buku. Saya baca buku. Atau keyakinan mereka. Dan saya sudah bahas dalam masalah. Itu Tuhan ada. Setelah mencipta, Tuhan selesai tugas. Sudah tugas. Tidak usah mengatur-ngatur lagi. Sudah angin sifatnya begini, api ingatnya sudah selesai. Tidak usah mengatur-ngatur lagi. Ini juga semuanya kafir semuanya. Kafir. Dan ini semua mereka menyandarkan kepada masa. Ibnu-Ibn Qasir juga mengatakan, di antara yang, di antara juga, tidak ada Tuhan juga begini. Yang ketiga ya. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Yang kedua meyakini, alam berulang setiap 36 ribu tahun. 36 ribu tahun. Maksudnya bagaimana? Ini kejadian ini, sekarang kita lagi mengajar Tauhid, ini kejadian ini, nanti 36 ribu tahun berikutnya, ulang lagi dari awal. Nanti ada begini lagi. 36 ribu tahun kemudian. Faham? Saya tidak paham maksudnya. Maksudnya mereka bikin demikian. Jadi Tuhan tidak ada, alam ini hanya berulang-ulang. Setiap 36 ribu tahun, kejadian ceritanya skenario sudah bersama-sama. Putar film ini. Sampai selesai, filmnya selesai 36 ribu tahun. Putar ulang. Entah kita pada tahun keberapa, Allah alam ya. Tetapi 36 ribu tahun lagi, putar ulang lagi. Seterusnya. Wama yuhlikuna iladhar, kita tidak mati kecuali sesuai dengan aturan skenario zaman tersebut. Faham? Faham tidak? Ini semua kafir ya. Kata Allah, iya tabi'una illa dhunna, wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka hanya mengikuti persangkaan. Mereka hanya menduga-duga. Dari mana mereka tahu ini, begini-begini, tidak ada dalil, hanya hipotesa, dugaan, tanpa argumentasi sama sekali. Kata-kata bilang, Tuhan habis ciptakan, ya selesai, ngapain ngurusin terus? Ya jalan sendiri. Mau Abu Jahal, mau jadi iblis, terserah ya. Ini dari mana seperti ini? Atau, skenario-nya berulang setiap 36 ribu tahun, dari mana juga? Semuanya, dugaan-dugaan, tanpa dalil. Maka Allah sebutkan, iya tabi'una illa dhunna, wa inhum illa, iya dhunnan. Mereka hanya mengikuti dugaan, mereka hanya berperasangka, berperasangka. Masalah gaib, tidak ada yang kasih tahu, kecuali Allah subhanahu. Wah, Allah yang cerita akan begini, dulu begini, kejadian begini, alam semesta cipta begini, nanti akan begini. Kita hanya membenarkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun otak kita yang sangat rendah ini, tidak bisa menduga-duga. Di mana kita sudah duga-duga? Tuhan ngapain? Berulang 36 ribu. Kenapa 36 ribu tahun? Kenapa enggak 100 tahun, 200 tahun? Kenapa enggak 5000 tahun? Dari mana mereka tahu hal itu? Baik.